Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bright Hills kalian atau teman-teman yang lain yang menonton video saya ini sesuai dengan ini nih pertanyaan saya waktu di grup Bright Hills teman-teman yang disini ini yang datang waktu batch pertama waktu bulan puasa yang lalu saya nanyain deh tentang video Hai tentang internet marketing yang mau dibahas apa aja Oh ya saya sendiri adalah saya Boy Maulana ini website pribadi saya by maulana.com saya salah satu anggota di komunitas belajar bisnis bersama atau sb1m ini website belajar internet marketing saya belajar bisnis bersama nah kemarin pas waktu di White Hill Beach satu ini ini website pria sekitaya wajib.com eh Hai pas waktu build your own wedding photography brand yang saya bahas tentang internet marketing Hai saya menyinggung beberapa hal tentang seo jadinya mungkin teman-teman pada mau ngebahas tentang dibahas tentang seonya itu ya jadinya Ayo kita disini di video ini kita akan ngebahas sedikit tentang seo itu apa sih seo itu seo kita tahu seo itu sebagai search engine optimization ya dia ini bahasa Inggris tentang eh yang artinya optimisasi mesin pencarian untuk eh jadinya bagaimana caranya supaya Hai hasil dari pencarian Hai hasil dari pencarian sebuah mesin pencarian atau biasa kita pakai Google ya Hai biasanya pakai Google walaupun eh bukan Google satu-satunya mesin pencarian ya Oh ya pokoknya kita anggap aja Google lah supaya gimana caranya supaya bahasa gampangnya adalah Hai bahasa gampangnya adalah hai 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 bagaimana caranya agak Hai hasil pencarian Hai di Google hai 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 produk kita Hai atau website kita seolah-satunya Hai ini intinya inti dari seo itu itu ini ya gini eh eh Hai seo itu adalah sebuah cara Hai sebuah Hai cara Hai sebuah atau beberapa lah enggak 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 satu caranya atau beberapa cara bagaimana caranya Hai agar hasil pencarian di Google Google ini ya Hai itu eh hasilnya itu adalah produk kita atau website kita misalnya hai 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 wedding Hai juga Hai ketika orang nyari wedding fotografi siapa yang muncul nah ini sih Bella picture ini tapi kan ini bukan orang Indonesia atau Drapamos nih udah ini ya satu atau supaya valid hai 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 biasanya saya pakai nih Hai pakein kognito kalau di Hai kalau di Google Chrome Hai ini kita cari Google Hai 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 saatnya kita ya saya seseorang yang ini Hai nyari wedding Hai atau berapa Hai fotografi Hai Jakarta Hai misalnya karena dia dari Jakarta cari apa di fotografi Jakarta nama satunya siapa nama satunya aksio nama dua ada apa moz Hai David Christopher Hai harus nah ini yang ini yang Hai misalnya satu bentuk esio juga sekarang ya dia nalau ininya nalau Hai eh koordinat map di di dalam ini gambar gambar ini juga gambar ini juga salah satu cara supaya muncul salah satu cara SEO kita mengisikokan gambar kita fotografer misalnya fotografer yang nomor satunya ada David Christofa ada Apomos dan Apomos dan lain-lain foto-fotografer 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 foto-foto dia ini foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto atau yang lain-lain ya oke itulah cara SEO ya jadi bagaimana caranya supaya supaya kita ditemuin nama orang pada saat orang itu nyari di Google Biasanya karena hampir semua orang mencari sesuatu di Google mungkin udah paham nggak kita kalau misalnya hampir semua orang mencari semuanya Hai karena hampir semua orang di Google semua orang nyari sesuatu di google termasuklah kita itulah yang apa aja yang harus kita lakukan untuk itu ini salah satunya aja ya karena banyak gak banyak orang yang menganggap dirinya bisa seo atau jago seo padahal tunggu sebentar ya saya ada telepon oke lanjut sorry interupsi tadi ada telepon oke nah jadinya sampai mana kita tadi stepnya ya ini stepnya ada tiga step utama seo menurut saya dan yang saya jalanin yang pertama itu ini kan basic ya jadi tiga step utama ini perlu kita pahami dulu sebelum kita melakukan melakukan step-step yang lainnya gitu seperti ada banyak macem-macem seperti tanjap backlink sebanyak-banyaknya atau sebar sebar backlink atau ada yang namanya dominasi page one atau dominasi google dengan yang pentingnya kita yang penting itu adalah tiga ini dulu gitu jadinya yang pertama itu adalah reset keyword ya jadinya memang kita itu harus yang namanya seo itu kita harus tahu apa sih yang dicari sama orang gitu misalnya kita mengoptimasi sebuah website kita tapi ternyata kata-kata itu itu gak ada yang nyari gitu buat apa gitu ternyata kata-kata itu pencariannya sedikit atau gak ada yang nyari atau gimana gitu nah itu itu kita lakukan dengan yang namanya reset keyword ini caranya gimana ini caranya caranya itu ya kita lihat di google google itu memberikan kita ya misalnya kita kita masuk dulu ke google.co.id ini cara pertama ya misalnya kita jualan apaan fotografer reading ada fotografer net fotografer terkenal fotografer terkenal fotografer terkenal di Indonesia berarti kan misalnya wedding fotografer wedding ini kita spasi nah ini ini kata kunci yang disarankan ini ya ini kita catat nih kita catat fotografer wedding bandung terkenal di Indonesia atau Surabaya nah ini yang yang disarankan oleh google gitu melalui google.word.id atau itu namanya google suggestion ini coba di browser saya google google.id ini cara paling bodoh lah atau cara paling gampang itu kayak gini fotografer kalau saya ini 10 langsung keluar terkenal Indonesia terkenal saya wedding fotografer wedding bandung terkenal Indonesia Jakarta Surabaya Murah Makassar Jogja Semarang nah ternyata ketika orang nyari fotografer wedding yang dicari sama dia itu kedekatan kedekatan karena ini disarankan jadi orang nyari fotografer wedding bandung orang bandung banyak nyari fotografer wedding atau misalnya kita jualan free 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 reading sini juga banyak masih tetap yang dicari itu adalah lokasinya atau lokasi dimana si klien itu berada ini google suggestion ini menunjukkan bahwa banyak orang yang mencari kata kunci dengan ini ataupun karena disuggest sama orang orang ngeklik oh misalnya saya posisi saya ada di Jogja gitu ya saya klik yang Jogja ini karena saya mau free wedding di Jogja atau saya orang Jakarta tapi mau free wedding di Bali nah saya klik lah foto fotografer free wedding di Bali ini gitu ya seperti itu seperti itu ini ada pre-read ada pre-spacy wedding ada pre-read aja ada pre-reading di Jakarta di Bali segala macam ini risetnya jadinya ini 10 kata kunci ini kita catat atau kalau misalnya memang kita posisi kita hanya ada di Jakarta gitu oke berarti fotografer free wedding Jakarta nah ini kan udah ada nih yang ngisi fotografer free wedding atau pre-reading muslimah.boxspot.com nah ini misalnya kita spasi lagi nah ini kan banyak tuh jasa fotografer wedding ini google suggestion ini adalah yang disarankan sama orang nah ini ada jadinya misalnya kita mau riset atau kita mau misalnya kata mas anggar kemarin kalau misalnya targetnya menengah ke atas mungkin pakai ininya pakai keywordnya keyword yang bahasa inggris gitu fotografer nya fotografer nah ini kan beda nih sugestionnya lagi beda dengan tadi kita menulis dengan F fotografer nah beda kan ini misalnya kita nulis dengan fotografer F pakai F dengan pakai PH fotografer terkenal Indonesia terkenal V1 segala macam wedding nah itu kalau orang nulisnya fotografer itu dia nyari lokasi tapi beda dengan orang yang menulis dengan fotografer nah ada lokasi cuma cuma dua Jakarta dan wedding Jakarta misalnya kita tambahin lagi wedding nah ada lokasi tetapi ada yang langsung langsung kos kontraknya package checklist dan lain sebagainya gitu misalnya kita ganti pre-wedding nah nah ada pre-wedding fotografer fotografer pre-wedding bali melbourne sydney nah ini menunjukkan kalau orang nyari orang ini kan kita menunjukkan ini yang nyari orang indonesia kenapa karena saya disini pakai google.co.id bukan pakai .com kalau misalnya pakai .com ya mungkin tercampur dengan pencarian orang-orang Amerika atau orang-orang di Australia atau dimana gitu pre-wedding nah ini Jakarta Bali Surabaya ini ada lagi Malaysia London Paris Sydney tandanya kemungkinan ada pre-wedding fotografer nah ini juga kata kunci dengan merupakan pre-wedding fotografer seperti itu ini adalah riset kata kunci yang paling gampang kedua ada lagi caranya dengan oke kita lanjut jadinya misalnya fotografer pre-wedding gitu ini kan ketika kita spasi itu banyak tuh ini suggestion-nya ini adalah cara mencari mencari keyword ya nah cara kedua itu adalah ketik aja di sini di google google adwords kita masuk ke google adwords google adwords ini adalah sebetulnya buat ngiklan ya buat ngiklan google nah tetapi ini bisa kita manfaatin untuk melakukan yang namanya ini riset keyword ini atau riset kata kunci kata kunci ini adalah dasar yang paling penting ya kenapa saya bilang dasar paling penting adalah karena paling penting ya karena kalau kita nggak tahu berapa banyak yang nyari berapa banyak persaingan nah riset keyword ini juga kita melihat persaingan gitu berapa banyak yang nyari ada berapa orang yang melakukan optimisasi terhadap keyword itu gitu oke kita misalnya ya ini foto apa wedding jakarta gitu nah ini kan ini kan salah satu riset kita oh siapa aja nih foto wedding jakarta yang muncul misalnya oh kita bukan sayangannya ini nah berarti kan kita bersaing dengan mereka nih gimana supaya kita muncul juga di halaman satu atau kalau misalnya oh tanya kita bersaing dengan drapamos atau dengan yang lain-lain gitu wedding fotografi jakarta murah-murah murah gitu ini yang muncul nih askar terus priga padahal priga ini di ya priga masih jakarta ini di break white segala macam kita bersaing dengan dia jadinya riset ini kita tahu pesaing kita siapa terus 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 mereka mengoptimisasi keyword apa gitu nah untuk yang baru-baru untuk kita teman-teman yang baru mulai ini yang penting tulis dulu jadi ada cara ya ini kita langsung kita riset keyword pasti ada yang nyari pasti ada yang kalau udah masuk ke adwords ini nanti kalau misalnya ini diminta sign in diminta ini segala macam masuk ke keyword planner masuknya sini ya tools tools keyword planner ini nah ini kita teka ini keyword planner ini kita find new keywords nah misalnya kita cari foto wedding nah ini targeting di Indonesia jangan lupa ini Indonesia namanya English ini bahasa Indonesia namanya English terus ininya google negative keyword gak ada segala macam oke kita langsung get IDs ini sebetulnya tools untuk kita ngiklan di google tapi biasa kita pakai untuk reset keyword itu juga gitu nah ini kan jadi kita bisa ngeliat nih keywords like photography seperti gitu seperti photography keywordnya keyword wedding video wedding sebulannya itu pencariannya ada berapa 390 ini yang ini tentang fotografer wedding saingannya kalau kita cari fotografer wedding berarti kan tuh ada foto wedding fotografer wedding segala macam pre-wedding nih orang mencari kata kunci pre-wedding ini saya zoom nih kalau nyari kata kunci pre-wedding ini sebulan itu ada 6600 pencarian ya jadi teman-teman ya kalau orang cari pre-wedding foto lebih kecil pencariannya ya tapi ada gitu nah tapi kita bisa mengoptimisasi dengan cara itu kemudian kita reset dulu kedua setelah reset itu kita namanya seo on page on page itu kita optimisasi kata kunci di dalam website page kita atau di halaman page kita nah ini setelah kita tahu nih kata kuncinya apa kita misalnya kita lihat yang alien kotus bangali manco doten nah ini kan ada nih ciri khas pernikahan bertawi depok gitu ini ini udah pasti keyword nih keywordnya bangali gitu ciri khas apa sih ciri khasnya apa pernikahan bertawi depok gitu ini pasti udah pernah ada nyari gitu misalnya kita cari di google ciri misalnya ada orang betawi mau nikah di depok nikah apa sih yang petawi gitu ini kan betawi ini kalian ko semua jadinya tentang pernikahan bertawi gitu orang petawi yang mau nikah segala macem jangan nyari misalnya kita hapus nikahan bertawi gitu wedding segala macam gitu depok alien ko semua ini ini dioptimisasi gitu caranya gimana misalnya 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 saya mau nulis di 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 brighthears setelah setelah kita tahu jadinya ingat ya ini riset keyword ini sesuatu yang sangat penting jadi kita udah tahu dulu keywordnya itu apa yang mau kita optimisasi misalnya misalnya oke kita ini workshop wedding photography gitu kita praktek langsung workshop fotografa ini wedding nah wedding photography course ini kita kemarin bikin wedding workshop wedding photography nah Jakarta kan ini ada Photoshop wedding photography Jakarta dan Apomos kan karena Apomos mengadakan wedding photography workshop ini wedding photography siapa nih nah kebawahnya itu udah nih photography course event drive imaging jadinya yang yang dimunculin yang gak related ini dia apa ini block doang ya base of wedding photography seperti itu ini yang ranking satu apa ranking satu stake on nah tapi apakah stake on ini udah tentang stake on kan misalnya ada orang yang cari itu kita cari orang yang mengoptimasi itu biasanya dia all in title nya itu paling atas apa paling atas fotografer.net tentang workshop dan seminar wedding photography alien ko nah ada tag nya aja justru ketika all in title orang justru gak ketemu sama sama stake on nya apa mus kan kayak gitu kita gak ketemu ya pretty loose kalau ini kita copy kalau yang ini ya ini tuh punya kita semua detail pokoknya kayak gitu lah kira-kira misalnya saya mau posting di website saya kita saya post dulu ya oke jadi kita posting di kita posting di pride heroes ya oke kita posting di pride heroes ini supaya kita bisa memaksimalkan atau mengoptimasi secara on page nya ya secara on page ini nah itu kita harus ini kan seperti yang saya bilang kemarin kita usahakan ininya apa namanya platform platform website kita itu adalah wordpress jadinya kita udah masuk kita nih masuk ke wordpress nya ini kalau misalnya ini karena mintanya SEO mungkin teman-teman udah pada bisa ya bikin website dengan wordpress nah soal satu salah satu plugin yang penting kita punya di website kita itu adalah plugin plugin kita add new cari aja disini nama plugin SEO by jowas nah ini yowas SEO muka tim yowas ini saya cek Ayo kita install now Hai tampilannya beda soalnya saya daya biasa Hai ini kita masukin ke dalam website kita ya jadi plugin itu adalah alat atau alat tambahan untuk mengoptimalkan website kita diaktivate hai hai terus Hai nah enaknya pakai yawas itu nih misalnya ini kita mau nge-post hai 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 workshop Hai reading hai 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 di Jakarta kita misalnya tadi udah dapet kata kunci misalnya workshop wedding fotografi di Jakarta ini kan kata kuncinya ini kita copy ini di iOS SEO itu ini ada kita masukin namanya jadi setelah kita install dan kita mau nge-post di bawah itu kan kita nge-post nulisnya disini di kolom ini di bawahnya itu ada fokus keyword, misalnya kita sudah dapat kuota kunci itu, yaudah kita masukin ini SEO title itu apa sih SEO title itu adalah ketika kita nyari di google google workshop ini adalah SEO title justru Jakarta Wedding Photographer kan ini ya judulnya bukan gak sesuai dong orang nyari nyarinya workshop wedding photography Jakarta tapi munculnya Jakarta Wedding Photographer gak nyambung gitu padahal orang yang nyari itu nyari workshop apaan sih yang dia mau ikutin misalnya gitu teman-teman photographer yang lain yang belum join nama kita nah SEO title ini akan muncul di sini di atasnya ini kita doang saya kita bikin by bright heroes nah ini preview nya nih jadi nanti di nih misalnya misalnya nih nanti muncul hasil artikel kita ini muncul di pencarian google jadi tampilannya akan menjadi seperti ini jadinya di ininya fotografi workshopnya ini nah ini Jakarta Wedding Photographer nya ini nanti munculnya seperti ini workshop wedding photography Jakarta by bright heroes atau nih misalnya kita bisa tulis keren banget ini keren banget jadi ya nah nanti di ini yuk muncul nih keren banget ini gitu nah dan apa SEO by heroes nya itu ngasih kita score saya save draft nah ini ada score SEO skor SEO nya itu tuh masih wajah lias jelek orange nah ketika kita nulis paling keren sejagat ya di Indonesia dan kita nulis segala macam itu nanti dia akan membaik ketika SEO nya itu membaik cara tahu SEO nya baik itu atau enggak ini ada namanya dia itu dia analisis nah ini analisis ini ini kita penuhin nih dia nah katanya kata-katanya terlalu sedikit ya iyalah cuma segini doang kan gitu idealnya itu SEO on page itu nah sebentar on page ya eh satu dalam satu artikel minimal ada 300 kata ya dalam satu artikel ini minimal ada 300 kata gitu 300 kata tuh salah satunya ya nah terus meta description has been no meta description apa sih meta description itu meta description itu adalah ini misalnya tadi yang kita cari yang punya alianku itu penikahan betawi depok nah ini namanya meta description yang di bawah ini penikahan alianku betawi depok alianku fotografi kontak info ini nah ini adalah namanya meta description kenapa langsung ada ini kalau kita tulisnya ngasal ataupun enggak ini nanti meta descriptionnya itu enggak enggak muncul maka itu harus diisi ini adalah meta description right right hills akan mengadakan hubungi segala alirumah 08 1 terus oke nah oke gitu nah ini nah ini adalah meta descriptionnya udah muncul dia jadi ketika ada pencariannya itu nanti disini ada kayak gitu kayak gitu seperti itu eksep loading fotografi di jakarta kayak gitu ketika ini udah muncul oke kita save draft lagi kita lihat scroll kita naik kan jadi daripur menjadi oke kenapa oke ya karena kita udah no image appear in page nah berarti kita harus masukin sebuah foto ke website kita itu nah karena foto itu mempunyai nilater sendiri di mata google dalam masa pencarian kayak gitu ada foto nah ini basic banget ada foto dan terutama kita yang difotografi foto terlebih dahulu di rename rename yang pake apa pake kata kuncinya gitu nah kayak gitu nah ini agak advance ya kenapa kita presi on off page kita tahu link artikel kita di media sosial karena misalnya misalnya fb karena semakin banyak orang yang share via fb atau cerita semakin terlihat bagus atau artikel kita itu di mata google jadinya oh ini banyak direkomendasi 6 orang berarti ini rorofan dengan kata kuncinya gitu kayak gitu mungkin basicnya itu aja dulu ya udah malem juga saya sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat